Intro Halo selamat datang kembali di channel youtube mikrotik indonesia Channel ini akan memberikan tips dan trik mengenai pengelolaan jaringan Khususnya penggunaan alat-alat mikrotik Kembali lagi bersama saya Yoga Nah kali ini saya akan membahas mengenai satu fitur yang mungkin juga banyak di request sama teman-teman Yaitu mengenai yang namanya Capsman atau Controller Access Point System Management Nah fitur ini dapat kita gunakan untuk mempermudah dalam melakukan kontrol terhadap banyak access point yang kita pasang di jaringan Nah penasaran bagaimana cara kerja dari Capsman ini Kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mengimplementasikannya Nah saksikan terus video ini Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru Nah sebenarnya untuk membahas Capsman secara keseluruhan ini membutuhkan mungkin durasi video yang sangat panjang Tapi kami akan mencoba membaginya ke dalam beberapa part Nah yang pertama ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu atau istilahnya introduction mengenai Capsman itu seperti apa Nah yang pertama adalah si Capsman sendiri memang untuk saat ini itu hanya bisa digunakan di mikrotik Nah kadang-kadang teman-teman teknisi di lapangan itu kadang masih seling salah kaprah Ya tahunya bahwa si Capsman ini hanya bisa digunakan untuk tipe mikrotik CAP Atau yang model seperti ini atau ceiling access point Nah sebenarnya tipe-tipe ini ada banyak Ada yang besar seperti ini atau CAP series ada juga yang CAP AC ada juga yang CAP Lite Tapi sebenarnya Capsman ini sebenarnya fitur yang ada di sisi software Artinya apa? Artinya adalah hampir semua tipe mikrotik Ya itu nanti bisa diimplementasikan atau bisa kita gunakan untuk menerapkan konsep si Capsman ini Nah yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya dari sisi AP nya sendiri Tentu saja karena Capsman ini kita gunakan untuk control access point Maka yang harus kita pilih adalah alat-alat mikrotik yang memang berfungsi sebagai AP Atau bisa juga kita lihat bahwa dia yang memiliki lisensi level 4 Misalnya mungkin seperti CAP yang tadi saya bawa Atau mungkin disini juga teman-teman bisa lihat ada HAP Mini Kebetulan dia juga punya wireless access point dia juga level 4 Kemudian bisa juga mungkin seperti groove, WAP, dan sebagainya Jadi sebenarnya asalkan dia itu punya wireless access point Dan dia memiliki lisensi level 4 Atau yang bisa kita gunakan sebagai AP Itu bisa kita gunakan untuk access point dalam sistem Capsman sendiri Nah yang kedua adalah nanti memang istilahnya ada CAP atau access point yang dikontrol Kemudian ada satu lagi sebagai controller nya Atau disini biasanya disebut dengan namanya manager Nah si AP Manager ini nanti kita bisa menggunakan berbagai jenis tipe router bot Atau bahkan kita juga bisa menggunakan X86 Jadi sebenarnya untuk si manajernya sendiri itu tidak butuh router mikrotik yang memiliki wireless access point Nah yang perlu diperhatikan adalah nanti di sisi controller nya Nah walaupun dia tidak memiliki access point atau tidak memiliki wireless Nanti tetap harus di install package namanya wireless Karena fungsi Capsman itu sendiri itu ada di dalam package namanya package wireless Jadi walaupun tidak memiliki interface wireless Karena kita ingin menjadikan dia sebagai controller Maka tetap harus kita install package wireless nya Sebagai contoh misalnya disini saya ada RB450G Ini tidak ada interface wireless nya Tapi nanti bisa saya manfaatkan sebagai access point controller nya Nanti kita akan coba dimukakan salah satu contoh bagaimana menerapkan si Capsman ini Nah itu untuk kebutuhannya Jadi memang dari segi OS nya itu harus ada package wireless nya Kemudian kalau saran saya lebih baik kita menggunakan versi router OS yang baru Karena apa? Karena kalau kita menggunakan versi yang cukup lama Atau mungkin di bawah versi 6.3.7 ya Itu kemungkinan nanti Capsman itu masih dalam tahap development Jadi dulu ada Capsman versi 1 ada Capsman versi 2 dan ini tidak compatible Tapi untuk sekarang yang versi baru itu semuanya sudah masuk ke dalam package namanya wireless Dan itu sudah compatible Jadi cukup install package namanya wireless saja Nah setelah semua kebutuhan itu disiapkan Kalau memang kita ingin implementasi Capsman Nah bagaimana sih sebenarnya Capsman ini bekerja? Jadi nanti si CAP atau mungkin si access point nya itu sendiri Nanti dia bisa terhubung atau join ke manager nya Ke controller nya Itu dengan dua cara Cara yang pertama adalah nanti kita bisa implementasi Antara manager atau controller dengan si access point itu Berada dalam satu segmen IP yang sama Nah dengan kondisi ini nanti tinggal kita memilih di interface mana Si CAP ini akan mencari controller nya Nah kalau misalnya memang tidak memungkinkan antara manager dengan access point nya ini dalam satu segmen yang sama Bisa saja nanti kita join dengan menggunakan alamat IP nya Nah agar lebih jelas saya akan coba mendemokan Contoh disini saya sudah memiliki dua alat Ada RB450G dan juga ada hub mini Ya sekali lagi bahwa Capsman ini bisa digunakan di semua jenis access point Tapi biasanya yang digunakan itu adalah untuk manajemen AP yang ada di indoor Karena mungkin untuk kebutuhan indoor misalnya kayak di aula, di sekolah, atau mungkin di kantor Itu akan lebih banyak access point yang dipasang daripada untuk yang di outdoor Tapi walaupun dengan kondisi seperti itu Sekali lagi kembali ke kebunan kita masing-masing Jadi memang implementasi nya bisa untuk mengontrol semua access point mikrotik Sebagai contoh disini saya menggunakan hub mini Langsung saja saya akan coba mendemokan bagaimana konfigurasi awal agar si AP bisa join ke manajernya Saya akan coba remote untuk hub mini nya dulu Kita akan coba remote untuk di sisi access point nya dulu Oke ini adalah AP mini Kemudian yang perlu dilakukan adalah kita cukup masuk ke menu wireless Kemudian kita pilih disitu ada menu atau tombol namanya CAP Kemudian tinggal kita aktifkan dengan mencetang enable Kita pilih disini enable Kemudian interface ini kita bisa pilih mana interface yang akan dikontrol oleh manajernya Ya sebagai contoh karena HP ini cuma punya satu WLAN maka kita pilih disini WLAN 1 Kemudian discovery interface nya Ini kita pilih interface yang menuju ke manajernya Nah sebagai contoh disini kebetulan saya sudah mengkoneksikan ini ether ini saya gunakan untuk remote ke laptop Kemudian ether 1 ini saya koneksikan ke rb450 yang ada disini Sehingga disini saya bisa pilih discovery interface nya adalah ether 1 Nah kalau misalnya antara CAP dan manajernya itu berbeda segmen IP Kita bisa gunakan namanya disini ada CAPSMAN address Jadi kita bisa menunjukkan IP address dari si manajernya itu berapa kita isikan disini Nah kalau sudah kita OK atau Apply Maka nanti di WLAN 1 nya HAP Mini akan muncul tulisan seperti ini Managed by CAPSMAN Nah kalau sudah ada tulisan managed by CAPSMAN Ini berarti kita tidak bisa mengubah konfigurasi WLAN 1 langsung di HAP Mini nya Artinya apa? Artinya WLAN 1 ini hanya bisa di config dari si manajernya nanti Kalau sudah berhasil join Ini kalau saya coba Nah misalnya saya aktifkan atau saya enable Pasti nanti sudah ada error Tidak bisa di enable secara manual Kemudian yang kedua Saya akan coba remote dari sisi manajernya Ini saya pindah koneksi laptop saya Saya menggunakan RB450G Kebetulan sebelumnya saya sudah siapkan Jadi untuk package wireless nya sudah saya install Kita bisa lihat di sebelah kiri sudah muncul ada menu wireless Walaupun disini tidak ada wireless interface nya Karena memang secara fisik dia tidak ada wifi interface nya Tetapi package wireless ini kita butuhkan agar nanti muncul juga disini ada menu namanya CAPSMAN Nah disinilah nanti kita bisa melakukan konfigurasi interface-interface wireless yang berhasil join ke manajernya yang ada disini Nah bagaimana cara mengaktifkan agar si 450G ini bisa menjadi CAPSMAN Nanti kita bisa klik pada tombol disini ada namanya manager Ini kita centang kemudian kita apply Nah setelah dicentang atau diaktifkan Dan kebetulan tadi si access point nya juga sudah menerapkan ada CAP nya Sudah diaktifkan maka secara otomatis nanti access point akan mencari Ya akan mendiscover dimana letak dari si manajernya Nah kalau misalnya sudah ditemukan dan berhasil join maka nanti di cache main akan muncul satu interface baru Disini ada CAP interface Ada satu interface baru namanya adalah CAP Ini adalah hasil dari proses join dari HAP Mini ke RB450G Nah sampai disini sebenernya si HAP Mini ini wireless nya sudah bisa kita kontrol dari manajernya Sesimpel itu sebenernya Nah tapi disini fungsinya tidak hanya itu Tapi di manajer ini dia menyiapkan ada berbagai macam template konfigurasi Nah si manajer ini bisa kita gunakan untuk semacam kayak push configuration Jadi kalau misalnya sudah ada banyak sekali access point yang join Maka nanti kita dengan satu klik saja kita bisa mengubah semua konfigurasi access point yang sudah join ke situ Nah disini sebut saja ada banyak disini ada configuration, ada channel, ada database, ada security, ada access list Nah ini nanti akan kita coba bahas di video-video selanjutnya Jadi jangan lupa teman-teman kalau belum subscribe silahkan di subscribe Kemudian tekan tombol lonceng agar nanti pada saat kami upload video terbaru tentang CAPSMAN Nanti teman-teman akan dapat notifikasinya Nah secara default sebenernya ketika nanti si CAPSMAN ini berhasil join Ya si HAP ini sudah berhasil masuk ke manajernya Maka nanti tidak hanya konfigurasi dari sisi wireless nya saja Akan tetapi datanya itu juga akan di forward langsung ke manajernya Nah konsekuensinya apa atau efeknya seperti apa Maka nanti seolah-olah konfigurasi seperti misalnya ada DHCP, ada firewall, ada mungkin misalnya limitasi bandwidth yang diterapkan di access point nya ini Ini seolah-olah tidak akan berimbas pada interface wireless nya Karena datanya itu akan ditransfer langsung kepada manajernya disini Sehingga yang berlaku itu adalah konfigurasi-konfigurasi yang dilakukan di sisi manajernya yaitu di RB450G Misalnya kalau kita mau bikin DHCP server agar nanti klien-klien yang terkoneksi ke HAP mini ini Maka nanti kita bisa bikinnya bukan di HAP mini nya langsung tapi bisa kita buat di manajernya Atau mungkin kita mau bikin firewall atau mungkin nanti kita akan bikin limitasi bandwidth Maka nanti secara default semuanya bisa kita buat di manajernya Maka dengan kondisi seperti itu maka kita membutuhkan wireless controller dengan spesifikasi hardware yang cukup besar juga Semakin banyak AP nya maka nanti spesifikasi manajernya juga harus semakin tinggi juga Nah kenapa bisa seperti itu karena secara default nanti di manajer itu ada fitur namanya local forwarding Nah ini kita bisa temui kalau di settingan cap plan itu ada di bagian datapad Nah misalnya di datapad ini bisa kita klik tanda plus Nah disitu akan ada namanya local forwarding Nah local forwarding ini adalah salah satu opsi kalau misalnya teman-teman pengen Agar nanti manajemen IP manajemen firewall dan segala macam Itu tetap dilakukan dari sisi access point nya maka kita bisa pilih local forwarding nya kita centang Artinya apa artinya adalah untuk processing datanya tetap dilakukan di AP nya Tetapi untuk control atau konfigurasi wifi nya itu dilakukan di manajernya Jadi si manajer itu hanya murni untuk mengkonfigurasi wifi Nah konfigurasinya apa aja misalnya konfigurasi frekuensi dia mancar di frekuensi berapa Kemudian nanti dia ada security nya tidak WPA WPA2 atau mungkin radius dan segala macam Atau mungkin juga kita bisa menerapkan access list Jadi nanti untuk konfigurasi wifi nya itu full ada di caps manager nya yang ada disini Nah sebenarnya ada banyak sekali teman-teman fungsi dari si capsman ini Selain tadi mungkin saya sudah sebutkan beberapa ya Ada local forwarding bisa kita pilih opsinya Kemudian kalau kita lihat disini juga ada security sehingga nanti semua access point itu nanti bertumbuh pada manajernya Jadi semuanya security nya akan sama Password nya sama nanti pakai WPA atau WPA2 bisa juga nanti kita pakai radius Nah bisa juga nanti karena semua access point ini menjadi satu central Maka nanti kita juga bisa membuat access list secara lebih mudah Nah bayangkan saja kalau misalnya anda ada di satu sekolah ada di satu jaringan yang anda pasang banyak sekali access point Begitu anda pengen menerapkan access list maka nanti kita harus membuatnya itu di masing-masing AP nya Ya jadi anda harus remote satu persatu di masing-masing access point yang ada di seluruh area sekolah misalnya Nah dengan si capsman ini cukup dengan satu tampilan winbox karena kita hanya cukup remote dari si manajernya saja Maka semuanya sudah akan tertampil disini nanti semua interface akan muncul di bagian CAP interface disini Nah kemudian yang agak unik lagi nanti di manager ini atau di capsman ini itu juga punya fitur namanya load balancing group Ini bukan untuk load balance untuk internet ya misalnya kita pakai 2USP dan sebagainya enggak Tapi load balancing group ini adalah sebuah fitur tambahan di cashman yang nanti bisa kita manfaatkan untuk Istilahnya membagi beban client per access point nya Jadi nanti misalnya kita buat satu group isinya ada 6 access point maka ada berapa client yang connect akan dibagi ke beberapa access point yang aktif Load balancing group ini akan sangat cocok diterapkan kalau misalnya kita masang access point yang berdekatan Jadi misalnya kita ada di satu area seperti misalnya aula atau mungkin sebuah gedung pertemuan yang kita tidak mungkin memasang hanya satu access point Tetapi kita pengen bahwa beban per access point nya ini rata artinya adalah client yang terkoneksi ke tiap access point ini tidak ada yang timpang Jadi kita bisa memanfaatkan fitur load balance group yang ada di cashman ini Nah yang terakhir yang juga cukup menarik adalah si cashman ini juga nanti bisa secara otomatis menambahkan konfigurasi ketika si CAP ini join atau yang biasa kita sebut dengan namanya provisioning kalau yang tadi saya terapkan atau saya coba itu adalah hanya bagaimana si CAP join tapi kemudian untuk bisa menerapkan konfigurasinya kita harus memilih secara manual template yang sudah kita siapkan sebelumnya tapi bisa juga kita buat bahwa nanti setiap kali CAP ini join nanti kita bisa membuat sebuah provisioning jadi ketika akan terdeteksi ya si CAP ini akan join maka nanti secara otomatis konfigurasinya juga sudah akan diterapkan jadi setelah dia join langsung bisa memancarkan wifi langsung ada security nya tergantung nanti konfigurasi yang kita terapkan Nah itu tadi teman-teman pembahasan saya mengenai introduction tentang fitur cashman yang nanti juga akan kita bahas lebih lanjut lagi di video-video selanjutnya nah tipsnya adalah memang secara software si cashman ini tidak ada batasan berapa banyak AP yang bisa join tapi tentu saja kita harus mempertimbangkan dari controller nya terutama dari resource hardware nya nah sekian teman-teman pembahasan saya mengenai cashman terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng kalau ada pertanyaan silahkan langsung komen di bawah jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman pengguna mikrotik yang lain terima kasih sampai jumpa di video-video kami selanjutnya selamat menikmati